Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya dan tidak kurang suatu apapun konten kita kali ini teman-teman tentang masalah kipas angin ya teman-teman ya kipas angin yang selalunya rusaknya itu lengket ya jadi putarannya itu lambat bahkan tidak berputar sama sekali teman-teman ya karena terumumnya kipas angin sekarang tuh yang yang sering digunakan adalah yang menggunakan busing ya busing eh karena busing itulah yang menyebabkan selalunya asnya itu lengket teman-teman ya tapi kali ini eh ada produk terbaru ya ini di online shop udah ada teman-teman ya mesin kipas angin yang langsung ada dengan bearingnya ya dia tidak memakai busing tapi dia memakai bearing teman-teman ya seperti ini yang sudah baru saya sampai barangnya ya yang saya pesan di online shop shopee ya ini harganya lebih kurang sekitar 76.000 teman-teman ya tapi kalau disini biasanya saya beli yang universal juga teman-teman ya yang tidak memakai bearing ya itu lebih kurang Rp65.000 teman-teman jadi kalau di tempat saya nambah cuman Rp10.000 sudah jadi bagus mesin ini teman-teman karena dia sudah menggunakan bearing ya ini bearing atau teman-teman bisa lihat nah penama produknya binamo kipas angin minyak teman-teman ya double bearing 16 inci nah itu kipas tuh yang sana saya mau ganti teman-teman ya itu itu minyakku teman-teman ya itu rusaknya kemarin sama dia menggunakan busing dan lengket jadi setelah lengket itu imbasnya akan merusak spoolnya teman-teman ya jadi kondisi kipas tuh sekarang jadi kok awal kita kasih hidup dia hidup teman-teman tapi sekitar 10 menit dia berhenti sendiri karena kan spoolnya itu sudah nggak bagus lagi imbas dari lengket tadi teman-teman jadi orang nggak tahu pas lengket kipasnya tuh dihidupin terus teman-teman makanya begitu karena ada itu kan makanya sebesar ini teman-teman sebesar ini mudah-mudahan awet teman-teman ya karena dia sudah double bearing teman-teman karena 85% kerusakan kipas tuh adanya di bearing atau busing itu teman-teman ya kerusakannya semua di situ yang yang lain jalan jarang rusak teman-teman ya Nah sekarang kita buka dan teman-teman ya seperti apa isinya ini kita buka ini kebetulan saya nggak lagi holder nggak ada teman-teman ya di pasal begini ya jadi dimaklum-maklum teman-teman aja lah ini kondisi darurat teman-teman jadi agak lama sikit nggak buat konten jadi peralatan itu entah kemana-mana teman-temannya jadi yang pentingnya inti-intinya itu kita tahu yang bahwa eh apa yang kita butuhkan sekarang yang memang terbaik ya itu sudah ada dijual di online sob jadi teman-teman tidak harus eh modis modis sendiri menggunakan lem atau apapun itu ya karena inti langsung ini teman-teman ini langsung jadi ya teman-teman tinggal pasang aja nah nih ya penampakannya begini begini ini teman-teman nah ini dudukan bearingnya langsung di tengah-tengah beda dengan yang seperti biasa nggak ada seperti ini ya Nah ini teman-teman yang menggunakan busing ya Nah ada perbedaannya teman-teman nah ini sudah rusak juga nih penyebabnya sama tetap masalahnya di sini teman-teman karena menggunakan busing masuk debu jadi dia lengket beda dengan bearing dan teman-teman ya ini yang baru kita pesan di bearing ya depan belakang bearing ini bearing nah belakangnya juga bearing ya jadi eh secara logika ini lebih aman teman-teman ya untuk yang teman-teman tuh mungkin eh hidup kipasnya tuh 24 jam ya ini sangat cocok teman-teman mudah-mudahan awet teman-teman ya nanti setelah kita pasang semoga tidak ganti-ganti lagi mesinnya teman-teman paling ganti nanti kemungkinan besar itu adalah bearingnya teman-teman bearingnya nih karena biasanya dia biasanya kalau bearing itu sudah mungkin udah kurang bagus dia efeknya tuh cuman eh berbunyi swing maksudnya tidak nyaman ya semacam ada swing begitu ya itu ya itu yang kelemahan bearing teman-teman tapi dia tetap masih berputar teman-teman cuman kekurangannya cuman bunyi saja jadi putarannya tetap teman-teman nah jadi kalau sudah bunyi begitu kita harus ganti ya ganti bearingnya supaya tidak bunyi lagi cuman itu aja teman-teman ya dan kabelnya ini nah ini ya ini kabelnya teman-teman ya ada hitam ada putih ada merah ada biru nah untuk eh nolnya itu teman-teman yang langsung ke listrik itu dia menggunakannya hitam teman-teman ya menggunakannya hitam sementara yang putih merah dan biru untuk untuk speed teman-temannya 1 2 dan 3 ini kelihatan oke teman-teman ya putarannya ringan banget nih nah putarannya ringan nah itu ringan ya nah nih itulah tandanya kipas tuh bagus ya karena dia tidak ada beban ya beda dengan yang menggunakan busing ya biasanya kalau sudah kita service kita taruh minyak atau kita gosok selapapun gimana pun bagusnya nanti dia tetap lengket lagi dong teman-teman itulah pengalaman saya selama perbaiki kipas angin oke teman-teman sekian dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh